Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak lima bangunan di ibu kota Ukraina yakni GIF. Priswa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota GIF, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Yang mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kecap. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota GIF, Serhi Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam dua gelombang. Ada pun pecahan dari drone yang dicegat merusak satu gedung administrasi. Sementara, empat bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina, yakni Oleksii Gugarenko, menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar tiga ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara, alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.00 lebih 55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Gugarenko menyindir Rusia, yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang mengengah di atap gedung administrasi tiga lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga Sibel. Jurubicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnath, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gerap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara patriot yang canggih ke Ukraina. Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi patriot. Amunisi patriot yang dipasang di truk menjangkup hingga delapan peluncur yang masing-masing mendapat penampung empat rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!